Halo TrueBlivers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang karakter-karakter yang mempunyai kecerdasan di dunia Marvel. Seperti yang kita tahu dalam dunia Marvel, ada banyak sekali karakter yang memiliki kecerdasan dan mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan di atas rata-rata. Beberapa karakter tersebut adalah ilmuwan, jenius di bidang teknologi, matematika, sains, dan lain-lain. Berikut adalah 10 karakter tercerdas dan terpintar dalam dunia Marvel versi Marvel Universe Indonesia. Moon Girl juga dikenal sebagai Lunella Lafayette, adalah salah satu karakter superhero Marvel yang menonjol. Dia adalah karakter yang diciptakan oleh Emmy Reader, Brandon Moncler, dan Natasha Bustos. Moon Girl memulai debutnya dalam buku komik Marvel Now The Unbeatable Squirrel Girl pada tahun 2015. Moon Girl adalah seorang jenius cilik berusia 9 tahun yang sangat cerdas, tekun, dan selalu berpikir out of the box. Dia memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa dan memiliki IQ yang sangat tinggi. Moon Girl menjadi salah satu karakter paling cerdas di alam semesta Marvel dan diakui oleh banyak karakter Marvel lainnya. Kehebatan Moon Girl bukan hanya terletak pada kecerdasannya, tetapi juga kemampuannya untuk memecahkan masalah. Dia selalu berusaha mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapinya. Moon Girl sangat tekun dalam mengejar keinginannya yang membuatnya sering menemukan solusi yang tidak terduga dan inovatif. Selain itu, Moon Girl juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Devil Dinosaur, sejenis dinosaurus yang sudah menjadi sahabatnya. Kedua karakter ini sering bekerjasama dalam menyelamatkan kota dari bahaya. Meskipun usianya masih sangat muda, Moon Girl telah menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai ancaman. Dia telah membuktikan bahwa ukuran dan usia bukanlah halangan untuk menjadi pahlawan super. Moon Girl menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama anak-anak, untuk terus berusaha dan berpikir positif dalam menghadapi masalah. Dia juga mengajarkan pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Amadeus Cho pertama kali muncul pada tahun 2006. Di usianya yang masih sangat muda, kecerdasannya sudah sangat diakui. Dengan kemampuan intelektual yang luar biasa dan kecerdasan yang jauh melebihi rata-rata manusia di usianya. Amadeus Cho lahir di Korea Selatan dan dibesarkan di Amerika Serikat. Dia sudah sangat pintar sejak kecil, dengan IQ yang sangat tinggi, yang membuatnya menjadi salah satu orang paling pintar di dunia. Dia juga memiliki kemampuan memproses informasi secara cepat dan mengingatnya dengan sangat baik. Selain kecerdasannya yang luar biasa, Amadeus Cho juga memiliki kemampuan analisis yang hebat. Dia mampu menganalisis setiap situasi dengan cepat dan menemukan solusi yang paling efektif. Dia juga ahli dalam bidang matematika, ilmu komputer, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kecerdasan Amadeus Cho juga didukung oleh kemampuan memori fotografinya yang luar biasa. Dia mampu mengingat setiap detail yang pernah ia lihat, membaca buku dalam hitungan menit, dan menghafal hampir semua data yang pernah ia baca. Selain itu, Amadeus Cho juga memiliki kemampuan pengaturan prioritas yang luar biasa. Dia mampu menyelesaikan tugas-tugas yang paling sulit dalam waktu yang sangat singkat dan memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Kecerdasan Amadeus Cho juga membantunya dalam bertarung. Dia mampu menghitung setiap kemungkinan serangan dan menemukan cara terbaik untuk menghindarinya. Dia juga mampu mengambil keputusan dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan dalam situasi di mana keputusan yang salah dapat berdampak besar. Karena kecerdasannya yang luar biasa, Amadeus Cho telah menjadi salah satu karakter Marvel Comics yang paling populer. Dia telah muncul dalam berbagai seri komik, termasuk seri komik Hulk, Fantastic Four, dan Champions. Hang McCoy atau lebih dikenal sebagai Beast. Dia adalah seorang mutant dengan kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan fisik yang luar biasa. Kecerdasan Hang McCoy telah menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dari karakternya sejak dia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963. Sebagai seorang mutant, Hang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk fisiknya menjadi makhluk yang lebih mirip binatang. Namun kemampuan mutannya bukanlah satu-satunya hal yang membuat Hang menjadi salah satu pahlawan super yang paling menonjol di Marvel Universe. Hang McCoy dikenal sebagai seorang jenius di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai seorang ilmuwan, Hang McCoy telah berkontribusi dalam banyak bidang, termasuk genetika, fisika, biologi, dan teknologi. Dia telah membuat banyak penemuan penting dalam sejarah Marvel Universe. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah Siribro, sebuah mesin yang digunakan oleh Profesor Charles untuk mendeteksi keberadaan mutant di seluruh dunia. Tidak hanya dalam penemuan, Hang McCoy juga memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang. Dia memiliki gelar PhD dalam bidang fisika dan biokimia, dan telah mempelajari banyak hal selama hidupnya. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sejarah, filsafat, dan seni, serta menguasai tiga bahasa asing seperti Perancis, Jerman, dan Rusia. Kecerdasan Hang McCoy juga terbukti dalam kemampuannya dalam memecahkan masalah-masalah dan merancang strategi. Dia sering berperan sebagai strategis dan kepala taktik di dalam X-Men, dan telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang andal dan berpengalaman dalam melawan berbagai ancaman yang menghadang. Meskipun Hang McCoy memiliki kemampuan fisik yang luar biasa sebagai Beast, kecerdasannya adalah kekuatannya yang paling menonjol. Dalam dunia yang kompleks dan berbahaya seperti Marvel Universe, kecerdasan dan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya seringkali menjadi perbedaan yang mampu mengubah situasi. Sebenarnya Admin agak kaget waktu pertama kali film Black Panther rilis. Bukan T'Challa yang ditonjolkan sebagai karakter yang cerdas, tapi malah adiknya, Shuri. Tapi kali ini kita akan bahas sedikit kenapa Admin masukkan T'Challa ke dalam list ini. T'Challa seorang raja di negara fiksi yang bernama Wakanda. Sebuah negara yang terletak di Afrika yang terkenal dengan teknologi canggih dan sumber daya alam yang melimpa. Selain kekuatan fisiknya yang luar biasa, kecerdasan T'Challa juga merupakan salah satu faktor penting dalam membuatnya menjadi salah satu superhero terkuat di dunia Marvel. Sebagai seorang raja, T'Challa memiliki pendidikan yang sangat baik dan telah diberikan pendidikan ilmiah, politik, dan strategi. Dia memiliki gelar PhD dalam bidang fisika dan teknologi, serta ahli di bidang seni bela diri dan taktik militer. Dalam beberapa cerita, ia juga digambarkan sebagai ahli strategi perang dan diplomat yang cakep, yang memungkinkannya bisa memimpin Wakanda dengan bijaksana dan efektif. Kecerdasan T'Challa juga terbukti dalam kekuatan teknologi Wakanda. Dia adalah otak dibalik pengembangan teknologi canggih seperti vibranium, sebuah logam super yang memberikan kekuatan pada peralatan dan senjata Wakanda. Selain itu, T'Challa juga memiliki akses ke teknologi canggih seperti sistem transportasi levitasi dan sistem keamanan yang sangat canggih. Namun, kecerdasan T'Challa bukan hanya terbatas pada bidang ilmiah dan teknologi. Dia juga memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk memahami dan memimpin dengan bijaksana. T'Challa memiliki pengalaman hidup yang luas dan mampu berbicara dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda dengan cara yang sensitif dan empatik. Kecerdasan T'Challa telah menjadi faktor penting dalam kesuksesan Wakanda sebagai negara dan dia sebagai superhero. Dia mampu mengembangkan strategi yang efektif dalam pertempuran dan melindungi rakyatnya, sambil juga memperjuangkan perdamaian dan keadilan di dunia. T'Challa juga sering menjadi konsultan ilmiah dan strategi untuk Avengers, yang menunjukkan kepercayaan mereka pada kecerdasan dan kemampuan kepemimpinannya. Hank Pym juga dikenal sebagai Ant-Man, adalah salah satu karakter utama dalam Marvel Comics. Dia terkenal karena menjadi salah satu anggota pendiri Avengers dan kemampuan uniknya untuk mengecil dan memperbesar ukuran tubuhnya. Kecerdasan Hank Pym sangat luar biasa. Dia memiliki gelar PhD dalam bidang fisika dan kimia, dan telah melakukan penelitian dalam banyak bidang ilmu pengetahuan seperti robotika, kuantum, dan teknologi bionik. Dia juga memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, biologi, dan ilmu komputer. Salah satu penemuan terbesarnya adalah partikel Pym, yang memungkinkan dia untuk mengubah ukuran tubuhnya. Kemampuan ini membuka pintu untuk banyak kemungkinan aksi superhero dan menjadi dasar bagi banyak karakter seperti Waps, Giant Man, Goliath, dan Yellow Jacket. Namun kecerdasan Hank Pym tidak terlalu membawanya ke jalan yang benar. Dia pernah menggunakan teknologi partikel Pym untuk memperkecil istrinya, Janet Van Dane, alias Waps, dan mengabaikan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh aksinya tersebut. Victor Van Dume atau lebih dikenal dengan nama Dr. Doom adalah salah satu karakter antagonis favorit admin yang ada di dunia Marvel. Dia sering digambarkan sebagai salah satu karakter paling cerdas dan terampil dalam alam semesta Marvel. Dr. Doom memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, matematika, dan sihir. Dia memiliki gelar PhD di bidang fisika, teknik, dan biokimia. Selain itu, Dr. Doom juga dikenal sebagai seorang ahli sihir yang sangat rampil dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi magis yang kuat. Ia pernah belajar sihir dari guru yang sangat terkenal di Marvel Universe, yaitu Morgan Levi. Dan dalam beberapa kali kesempatan, dia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan entitas magis yang lain. Kecerdasan Dr. Doom juga dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan strategi yang sangat baik. Kecerdasan Dr. Doom adalah salah satu aset terbesarnya, dan menjadi alasan mengapa dia sering dianggap sebagai salah satu musuh terbesar dari pahlawan Marvel. Bruce Banner juga dikenal sebagai Hulk. Adalah salah satu karakter superhero terkenal lainnya dari Marvel Comics. Namun, kecerdasan Bruce Banner juga layak untuk dibahas. Karena ia adalah seorang ilmuwan terkemuka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual yang luar biasa. Bruce Banner adalah seorang ilmuwan fisika dan radiasi yang menghususkan diri dalam bidang biofisika dan genetika. Dia memiliki gelar PhD dalam bidang tersebut dan telah melakukan penelitian yang signifikan dalam pengembangan senjata nuklir. Kecerdasan Bruce Banner telah terbukti dalam berbagai konteks, dari mampu memecahkan masalah fisika tingkat tinggi hingga menjadi konsultan ilmiah untuk SHIELD. Namun, kecerdasan Bruce Banner juga menjadi fokus dari konflik internalnya. Ketika terkena radiasi gamma dalam sebuah percobaan yang gagal, mengakibatkan dirinya bisa berubah menjadi Hulk, sebuah entitas raksasa dan kuat yang dapat muncul setiap kali emosinya terlalu tinggi. Hulk yang merusak dan sulit dikendalikan sering berjuang dengan kecerdasan Bruce Banner yang lebih tenang dan rasional. Ini membuat Bruce Banner terus berusaha untuk menemukan cara mengontrol kekuatan Hulk dan menjaga keseimbangan antara kecerdasan dan kekuatan. Dalam beberapa cerita, Bruce Banner juga dikembangkan menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu biologi dan kedokteran, yang memungkinkannya untuk mengembangkan obat-obatan yang dapat menyeimbangkan kekuatan Hulk dan mengendalikan transformasinya. Pisa yang sekali sisi Bruce Banner yang cerdas sudah jarang ditampilkan dalam media komik, tapi di semesta lain, di MCU, Bruce Banner sudah mampu mengendalikan transformasinya. Bahkan dalam posisi sudah menjadi Hulk, dia masih bisa mengontrol dirinya sendiri. Istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya mungkin berlaku juga untuk karakter yang satu ini, Valeria Richards. Dia pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four volume 3 isu 5-4 pada tahun 2002. Dia adalah putri dari Mr. Fantastic dan Invisible Woman dari Fantastic Four. Sebagai anak dari dua superhero terkenal, Valeria diberi nama sesuai dengan nama Valeria Messalina, istri dari Kaisar Romawi Claudius. Valeria lahir dengan kecerdasan di atas rata-rata, bahkan di usia sangat muda. Kemampuannya yang luar biasa telah membantu Fantastic Four mengatasi banyak masalah dan tantangan dalam pertempuran mereka melawan penjahat. Meskipun Valeria masih sangat muda, dia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai subjek ilmiah. Dia bahkan membantu ayahnya dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi canggih dan juga membantu Fantastic Four mengatasi beberapa masalah teknis yang rumit. Valeria Richards juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakaknya, Franklin Richards, yang juga memiliki kemampuan super dan dianggap sebagai salah satu karakter paling kuat di alam semesta Marvel. Keduanya sering terlibat dalam petualangan bersama, membantu satu sama lain untuk mengatasi tantangan dan bahaya yang mereka hadapi. Valeria bahkan mengklaim bahwa dirinya lebih pintar dari ayahnya sendiri. Tony Stark atau yang lebih dikenal sebagai Iron Man adalah salah satu karakter superhero paling terkenal lainnya dari Marvel Comics. Bahkan sebelum karakternya dapat adaptasi live action, Tony Stark juga dikenal sebagai salah satu karakter paling cerdas dan brilian dalam alam semesta Marvel. Kecerdasan Tony Stark sudah terlihat sejak dia masih muda. Sebagai anak dari Howard Stark, seorang jenius di bidang teknologi, Tony sudah mulai menunjukkan bakatnya di usia yang sangat muda. Di usia 15 tahun, Tony sudah kuliah di MIT dan meraih gelar sarjana di bidang teknik mesin dan fisika. Kemampuan Tony Stark dalam menciptakan teknologi canggih sangat mengagumkan. Dia telah menciptakan banyak hal yang bermanfaat bagi dunia, seperti baterai yang lebih efisien dan mobil listrik. Bahkan dalam film Avengers Endgame, Tony bisa memecahkan masalah dan mendapatkan solusi untuk timnya agar bisa kembali ke masa lalu. Namun penemuannya yang paling terkenal dari semua ciptaannya tentu saja adalah baju besinya. Iron Man bukan hanya baju besi biasa, tetapi dilengkapi dengan berbagai senjata dan alat yang sangat canggih. Tony membangun baju besi ini untuk membantu melawan kejahatan dan melindungi dunia dari ancaman yang datang. Dia terus memperbaiki dan memodifikasi baju besi tersebut, sehingga menjadi semakin kuat dan lebih efektif. Selain sebagai seorang ahli teknologi, Tony Stark juga memiliki kemampuan dalam hal strategi dan kepemimpinan. Dia adalah salah satu pemimpin Avengers yang paling berpengaruh dan menjadi bagian penting dari tim superhero tersebut. Tony mampu merencanakan taktik dan strategi yang sangat baik dalam menghadapi musuh, sehingga Avengers dapat memenangkan pertempuran. Namun seperti halnya orang lain, Tony juga memiliki kelemahan. Dia dikenal sebagai orang yang sangat suka bertesta dan mabuk-mabukan. Hal ini pernah membuat dia mengalami masalah kesehatan dan bahkan hampir membuat nyawanya terancam. Sekipun demikian, kecerdasan dan keterampilan Tony Stark dalam menciptakan teknologi canggih serta kemampuannya dalam strategi dan kepemimpinan membuatnya menjadi salah satu karakter paling terkenal dan dihormati dalam alam semesta Marvel. Selain gaya hidupnya yang glamor, kecerdasan Tony Stark dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Reed Richards adalah karakter Marvel Comics yang cukup terkenal sebagai salah satu anggota pendiri Fantastic Four. Dia juga dikenal dengan julukan Mr. Fantastic karena kemampuannya yang luar biasa dalam memanipulasi tubuhnya yang fleksibel. Namun kemampuan terbesar Reed Richards bukanlah kefleksibelannya, melainkan kecerdasannya yang luar biasa. Reed Richards dijuluki sebagai salah satu karakter paling jenius yang ada di dunia Marvel dan kemampuannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi jauh melampaui orang-orang biasa. Sejak kecil, Reed Richards sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Dia terobsesi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mulai melakukan eksperimen di laboratorium kecilnya di rumahnya sendiri. Dia belajar dengan cepat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai ilmu pengetahuan, termasuk fisika, biologi, kimia, dan teknologi. Kemampuan Reed Richards dalam ilmu pengetahuan sangat berguna dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Fantastic Four. Dia mampu menciptakan berbagai perangkat canggih seperti transportasi antar dimensi, peralatan medis yang canggih, dan bahkan membuat kostum khusus yang dapat melindungi timnya dari bahaya. Selain itu, Reed Richards juga memiliki kemampuan analistis yang luar biasa. Dia mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan cepat dan efektif, dan mampu menghubungkan informasi yang berbeda untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Tidak hanya itu, Reed Richards juga memiliki visi yang cukup jauh ke depan yang sangat penting dalam melindungi Fantastic Four. Dia mampu meramalkan potensi bahaya dan membuat strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, kecerdasan Reed Richards seringkali membuatnya terjebak dalam pikiran-pikiran rumit dan tidak memperhatikan aspek-aspek emosional dan sosial dalam hidupnya. Hal ini seringkali mengakibatkan konflik dengan anggota timnya dan bahkan keluarganya. Itulah 10 karakter paling cerdas yang ada di Marvel versi kita. Sebenarnya agak susah untuk memilih siapa yang paling cerdas dari ribuan karakter yang ada di dunia Marvel. Jika karakter favorit kalian tidak ada yang masuk dalam 10 karakter paling cerdas, kalian bisa tulis di kolom komentar kenapa karakter tersebut itu layak masuk dalam list ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.